Intro Cerbon, Jawa Barat dikenal sebagai tempat dari pusat syiar Islam sejak abad ke-14 di kawasan Jawa Barat. Di lokasi ini ada satu tokoh yang dikenal sebagai penyebar Islam, yakni Sunan Gunung Jati. Beberapa bangunan bersejarah Islam bisa Anda lihat di kawasan Cerbon ini. Tidak hanya keraton, tetapi juga bangunan-bangunan masjid yang usianya sudah ratusan tahun. Masjid Merah Panjunan yang berlokasi di kawasan Lemah Wungku, kota Cerbon ini menyimpan sejarah penting mengenai jejak Islam di kota pesisir ini. Begitu tiba di masjid, saya disambut dengan keunikan masjid berupa pagar yang dibuat dari bata merah yang mengelilingi masjid. Selain itu, terdapat dua gapura yang menjadi pintu masuk utama ke dalam masjid. Bangunan sejarah ini dibangun pada 1480 Masehi. Berusia lebih dari 500 tahun, tempat ibadah ini menjadi salah satu masjid tertua di kota Wali Cerbon. Secara arsitektur, masjid ini sangat kental dengan budaya Jawa dan juga pengaruh Hindu-Buddha. Tak hanya di bagian luar, bata-bata merah juga ada di bagian dalam masjid. Lalu, di dalam area masjid terdapat 17 tiang penyangga dengan bentuk silinder dan kotak. Keunikan masjid ini juga terlihat dari bagian atas masjid yang tak memiliki kubah, melainkan berbentuk limasan. Pengaruh budaya Tionghoa juga terlihat di sekeliling masjid bagian dalam, di mana terdapat keramik atau porselen asal Tiongkok. Pengaruh ini dibawa oleh istri dari Sunan Gunung Jati yakni Putri Ong Tien, putri asal Tiongkok dan juga komunitas Tionghoa kala itu. Sebetulnya Masjid Panjunan di kawasan Cerbon ini memiliki ruangan lain, tepat di belakang saya yang kemudian disebut sebagai ruang utama dari Masjid Merah Panjunan. Tetapi memang kita memiliki keterbatasan, tidak boleh masuk ke dalam. Menurut informasi dari pengurus masjid, hanya ada tiga kesempatan ketika ruangan ini bisa dibuka. Yang pertama ketika peringatan Hari Raya Idul Fitri, kemudian Hari Raya Idul Adha dan juga Maulid Nabidi setiap tahunnya. Menurut juru pelihara masjid, ruangan utama yang berdampingan dengan ruang serambi masjid ini hingga saat ini terus dijaga kesakralannya. Pasalnya, berabad-abad yang lalu, ruangan utama ini memiliki peranan penting bagi syiar Islam para wali di Cerbon dan juga wilayah lain. Ruangan tersebut pada zaman Walu Soho ini sebagai tempat pengukuhan atau tempat pengesahan para wali sedunia. Karena saat itu Sunan Gunung Jati menempati posisi sebagai Sultanul Awliya, rajanya para wali. Jadi semua ulama, semua wali yang berada di penjurut dunia, semua mereka berbonong-bonong ke Cerbon. Ya Cerbonnya di mana? Ya di sini, di Panjunan. Nah, karena sekarang ini berbeda pada zaman Wali Songo terdahulu ya. Kita hanya melastarikan dan menjaga. Bagi Deddy Cahyadi, warga Kuningan Jawa Barat, masjid ini tak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai lokasi wisata sejarah. Setidaknya, satu minggu sekali Deddy kerap menunaikan sholat di sini. Bangunan yang unik serta memiliki sejarah penting syiar Islam menjadi daya tarik Deddy sering beribadah di sini. Cuma kalau waktu main ke Cerbon, biasanya suka sholat di sini, terus zikir, buat menenangkan diri itu. Ya, selain bangunannya unik ya, ini juga kan merupakan peninggalan para wali ya, mencari keberkahan juga. Pembangunan Masjid Merah Panjunan sangat erat kaitannya dengan Syekh Abdurrahman, Guru Besar Sejarah Peradaban Islam IAIN Syekh Nurjati, Cerbon, Didi Nurul Rosidin menyebut, Syekh Abdurrahman adalah putra dari Syekh Datul Kahfi, seorang tokoh perintis dakwa Islam di wilayah Cerbon. Syekh Abdurrahman juga merupakan ipar dari Sunan Gunung Jati. Pangeran Panjunan merupakan nama lain dari tokoh penyebar Islam di Cerbon ini. Pangeran Panjunan memiliki keterampilan dalam pengolahan gerabah atau tembikar. Keahlian ini dijadikan sebagai media syiar Islam bagi masyarakat Cerbon kala itu. Peranannya dalam konteks islamisasi jelas ya. Pertama, beliau adalah salah satu orang guru agama yang sangat terkenal ya, dan sangat dihormati, terbukti dengan pendirian masjid. Jadi, kalau kita perhatikan dari ukuran masjid, Pajalagerahan, Panjunan, kemudian Sanksi Pertama, itu ada perubahan-perubahan. Jadi, kalau Pajalagerahan itu kecil ya, hanya 6 x 8, kemudian, tapi kalau Panjunan lebih besar lagi dengan kapasitas lebih banyak lagi, kemudian Sanksi Pertama lebih besar lagi. Nah, ini menunjukkan perkembangan komunitas Islam di Cerbon pada masa itu. Jadi, ketika Pajalagerahan, mungkin komunitasnya sedikit, sehingga diputuhkan hanya ruang yang cukup sempit, kemudian, ketika berkembang, di Islam di Cerbon, kemudian, di dirikan masjid. Jadi, Syekh Abdul Rahman adalah seorang guru yang mengajarkan ajaran Islam dan ajaran-ajaran telah menarik banyak orang. Lebih dari 5 abad, masjid ini berdiri kokoh di kawasan Panjunan, kota Cerbon, Jawa Barat. Merekam bagaimana Islam tumbuh dan berkembang di kota yang dulu disebut Caruban. Sejak 2001 lalu, masjid ini menjadi bangunan jagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah setempat. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Cerbon, Jawa Barat.